Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bad Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Motor macu terbaru Yamaha resmi dirilis nih brosis, desainnya ala Smart Naked dan hadir dengan fitur-fitur yang cukup oke lho. Ini dia brosis, new Yamaha FZ15 yang telah resmi hadir di pasaran. Hadir di kelas Sporty Naked Bike, pada Yamaha FZ15 ini dibekali desain headlamp yang sedikit terlihat robotik dengan DRL dan pencahayaan LED. Lalu untuk bagian panel instrumen, sudah menggunakan panel instrumen full digital, namun sedikit lebih kecil dari Yamaha R15 V4. Beralih ke bagian tangkinya, memiliki diameter yang cukup besar dan terdapat kisi-kisi udara pada bagian sampingnya, yang membuat motor satu ini memiliki mogel look yang kental. Sedangkan di bagian jok berdesain tandem dengan desain bertingkat, jadi kesan sporty cukup terasa pada motor ini brosis. Untuk urusan suspensi pada Yamaha FZ15 ini, menggunakan suspensi depan teleskopik dengan velg 17 inci dan ban 100 per 80 serta pengereman jakram depan. Lalu pada bagian belakang menggunakan monoshock supling dengan velg 17 inci dan ban 140 per 60 serta pengereman jakram belakang. Beralih ke bagian mesin, pada Yamaha FZ15 ini dibekali mesin berkapasitas 150 cc dengan tenaga maksimal 12,2 PS di 7500 RPM dan torsi 12,7 Nm pada 6000 RPM dengan kapasitas tangki 11,9 liter etano. Segedar info aja nih brosis, Yamaha FZ15 sendiri sebenarnya adalah base dari Yamaha Bison di Indonesia. Dimana Yamaha FZ atau Phaser ini di rebranding di Indonesia menjadi Yamaha Bison. Tapi meski begitu brosis, kabarnya jika motor ini hadir kembali di Indonesia untuk harganya sendiri, tidak akan semurah Yamaha Bison lagi. Nah, melihat spesifikasi, desain dan tampilan motor ini keseluruhan, kira-kira kalian tertarik gak nih brosis? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. sub indo by broth3rmax